Hai teman-teman nah ini Bandara Hongkong kondisinya sudah mulai rame ya dan selamat menyaksikan video saya penjelasan tentang apakah ada seorang calo di Bandara Hongkong terima kasih dan selamat menonton ini segini ya terus kalau diinjak ini kan otomatis kan ini kan jadinya nah ini jadinya kan montang-manting kan Oh ya kan kamu kamu ngobrol sama saya kan enggak enggak kerasa tapi ada temannya yang nginjek ini ya jadinya aku ngomong sama kamu gini terus ada teman-teman yang nginjek terus ini diinjakan ini hasilnya kan cuma segini ya hasilnya cuma enam lah ya setelah diinjak gini kan otomatiskan tambah naiknya itu itu harus diperhatikan mbak-mbak semuanya ini yang saya minta diperhatikan harus diminta kalau kamu diajak ngobrol di waktu ini timbang itu harus perhatikan ini kaki ini mbak-mbak ini nimbangkan bantunya gimana gitu nah terus nanti kalau sudah ini dilepas kamu kan bingung ini enggak usah lah nanti otomatis dia itu mulai mulai ngomong ini kamu keberatan gini 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 aku aku yang bantu dikonter aku ke apal sama biasanya begitu saya hafal orang konternya lah itu kejadiannya di sini lah diskonter itu curinya begini Oh deh terus yang satunya tinggalnya di sini bersama tangannya itu biasanya begini nah ini ditaruh ini ini ada barang ini bisa nyuri kalau kilonan ini ini ibarat ini ya ibarat ini ada alatnya dia bilang kalau ini nanti timbangan itu 35 kg di sini jadi jadi 15 kg Oh nyurinya seperti itu bisa ya 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 teman-teman ya ini kan ada tekniknya ya Halo teman-teman Jum Bandara Internasional Hongkong dan kebetulan kita akan menemui salah satu sosok seorang ibu yang profesinya sudah lama sekali untuk mencari rezeki di Bandara Hongkong dan bagaimana cerita yang sebenarnya dari seorang ibu yang punya pekerjaan di Bandara Hongkong Mari kita simak bersama busri dan puju saya Oke terima kasih karena saya menjadi kameramen jadi saya akan berada di belakang layar selamat menanti dan selamat menyaksikan video saya penjelasan tentang apakah ada seorang calo di Bandara Hongkong terima kasih dan selamat menonton selamat sore Assalamualaikum ya dengan Bu Sri ya Waalaikumsalam ya jadi ini banyak cerita banyak cerita dimana di Hongkong itu ketika di Bandara teman-teman banyak yang ada yang merasa ada korban yang ditipu atau dikerjain atau di bagaimanapun nah ini saya boleh nanya sama busri busri ini sebenarnya siapa sammen ngomong aja Bu sammen ini Sopo Bu saya juga orang saya juga orang Alhamdulillah saya memang pernah kerja di Bandara satu sini tapi saya kerja di dalam diikut katifasifik kargo begitu hati saya itu terketuk serning ada transitan dari Abu Dhabi dia mencari makanannya halal di dalam tuh nggak dapat akhirnya akhirnya saya itu ikut ikut ah ikut jualan ah di luar tapi kita sambil menolong menolong anak yang keberatan atau apa kita nggak mengungut di waktu itu tapi yang saya dengar sekarang ini kok malah kadang anak itu kalau keberatan barang itu dikenakan sampai blablabla gitu ya terus ada yang nggak ada uang sampai disuruh ninggal HP itu pernah saya dengar sampai suruh ninggal orangtuanya di Indonesia suruh transfer uang itu yang sesali padahal kalau sudah tukar uang itu penghasilan dia sudah ada sebentar Bu sebentar Bu Ibu memulai hal itu sejak tahun berapa saya di bandara ini mulai tahun 96 nah jadi jadi ini kan adalah ceritanya di saat Ibu mengawali disini ngasih bantuan buat teman transit dan mencari sesuatu ya mencari makan atau apapun kesulitan tapi semakin ke belakang semakin ke belakang semakin ke belakang kok ternyata malah ada yang menyalahgunakan atau justru mencari kesempatan nah itulah yang saya sesali nah bagi mbak-mbak semuanya ini kan mau menghadapi apa tuh lebaran juga tuh ya yang mau pulang ke Indonesia dan mau cuti ini sudah mulai bebas dari Omikron sekian tahun mungkin ada yang kangen negara ya hati-hati masalah timbangan timbangan ini lebih baik ditimbang sendiri jangan sampai kalau kalian diajak ngobrol dengan keadaan teman tegang lah timbangan yang ada plelet kuningnya itu diinjak terus kamu diajak ngobrol yang temannya yang satunya akhirnya timbangan kalian tuh keberatan lah keberatan itu nanti dibilang kamu kena berapa 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 kena berapa terus dia itu nanti ke counter nggak usah bayar karena apa dia main sokok curi timbangan dari counter kalau kalian nggak keberatan tetap dia bisa masuk kalau nggak keberatan pun juga bisa masuk karena dia ada alatnya untuk menyuri timbangan di KT Pasifik dimanapun ada lah yang saya sesali itu kalau kamu memang bener-bener nolong sama anak Indonesia yang tak maksud itu apa adanya dia punya sedikit zaman kadang toh barangnya kamu disita ini saya dengar semua disita ini terus langsung laporan sama saya saya pernah tegor anak-anak di bandara kenapa kejadian ini terjadi karena ada yang majikannya polisi waktu itu kenapa anak buah saya digini-gingin akhirnya saya tegor semuanya karena saya terkenal kepalanya calo bandara padahal saya demi Allah Rasulullah satu ketip pun sedikitpun nggak pernah menerima apapun mending saya kehilangan uang keduanya kalau ada anak telantar dia itu dimanfaatkan tapi kalau ketahuan saya saya nggak pandang bulu kejadian banyak orang Afrika saya belikan tingkat pulang Afrika kalau anak Indonesia apa mestinya saya bantu jadi seperti itu ya Bu itu yang disesalkan karena sejak 96 ya Semen ada di bandara ini itu sejak 96 dan sebenarnya Semen bekerjanya di dalam bukan di luar kan iya saya kerja di dalam kerja di dalam cuman mendengar berita-berita seperti itu sehingga laporan dari pulisi bandara laporan dari tiap-tiap keamanan setidaknya ya menyampaikan kesampaian untuk wih kandangono lah koncomu kan seperti itu bongsomu kandangono kayak gitu ya peribahasannya orang Jawa ngomong eh tolong lah kandangono ben ojo sampe ngelakoni singgununggunu itu kayak gitu ya dan itu yang disasar ibu ya iya karena dulunya itu saya nolongnya itu tulus nah terus saya terkenalnya sama CID Hongkong CID Airpods sini sama kantor posisi ini terkenalnya itu waktu itu kan ada bayi dititipkan ke saya itu anak siapa nah saya yang di fitnah nah di fitnah itu terus alhamdulillah dirumah itu ada CCTV waktu itu terus saya diserai sama CID itu tangkap mereka kamu tunjukkan nah saya masih punya hati sebagai orang Indonesia masih punya perasaan jangan dekat disitu karena CID ada di sisi sekitar kita kita ngasih tau ya buat temen-temen buat yang bermasalah iya tapi ada anak-anak itu mengambekan ah jangan percaya mana CID dengar sama dia akhirnya saya dengan terpaksa menuding dia orangnya akhirnya dipegang lah lah anak ini dipegang ini menuduh saya yang bukan-bukan saya orang jahat orang apa gini-gini tapi CID gak mendengarkan masalah itu pokoknya kena lah sudah akhirnya CID manggil saya ke Norpoint waktu itu saya di Norpoint diinterogasi kamu gak salah kamu benar membelah negara kebersihan itu itu pernah saya alami itu tahun berapa ya sekitar lupa saya tahunnya itu tapi itu yang menjadikan ibu ngerasa dekat ya sehingga mereka ketika ada keluhan ada ibaratnya sesuatu yang dilaporin bilangnya sampaian dulu untuk ngasih tau tolong dong kayak gitu ya jadi Bu Sri ini adalah orang yang notabene nya sudah lama di bandara dan ada beberapa hubungan dengan di bagian keamanan atau apapun ya dan menghimbau ke teman-teman untuk lebih hati-hati dan waspada jangan sampai kalau mungkin ada suatu persoalan nanti di bandara boleh ya kita share nomernya boleh ya silahkan silahkan karena apa sih saya yang saya sesali itu saya itu terkenalnya itu katanya kepala mafia bandara saya sedangkan lebih baik saya enggak punya nama daripada itu harus disangkut-sangkut pautin disangkut pautin itu padahal saya sampai itu ya anak-anak bandara mungkin ada CCTV itu bisa dibuka di bandara ini dulu tahun berapa tahun berapa waktu itu ada anak Indonesia yang dipegang polisi langsung diangit saya itu sampai nangis saya itu masih dituduh kesalahan kenapa kamu harus ngelaporkan dia loh ini harus ditanggung jawabkan tapi dia juga beruntung akhirnya boleh tinggal di Hongkong buat selesai penjara itu dia boleh tinggal di Hongkong karena ada paper dulunya bukan paper ya ya jadi sekali lagi dimana bahwa Busri ini teman-teman lebih berhati-hati kalau kena masalah ya boleh dihubungi tapi setidaknya tidak ingin menyampaikan bahwa tidak ada hubungannya ketika teman-teman ada yang menipu atau teman-teman ada yang mungkin menganggap ada banyak calo yang membuat teman-teman menjadi resah atau gundah atau gelisah itu sangat tidak ada hubungannya ya sama Busri ya saya nggak pernah menipu karena anak-anak itu untung ya dimakan sendiri tapi anehnya kalau ada anak bandara ini yang namanya Mbak Nana itu sampai sakit keras nggak ada yang bantu cuma saya yang mengulangkan belikan tiket ya saya tapi dia dulu ada bikin punya masalah ya di sini juga sering gitu terus ada anak yang terlantar nggak anu sampai anu gitu ya saya udah ikut saya ya cuma gitu tapi sayang memang saya pernah ngomong sama Pak Agus Pak itu anakmu gitu ya udah udah tahu kalau Busri itu orangnya gitu orang-orang terkenal kenal udah saya sering sebentar ini ini Pak Agus orang KJRI ya sering Pak itu anaknya gitu kan sering terus pernah di komunikasi gitu di kalung B itu anak bapak di atas saya membetulin itu sering ketawa dia jadi urusan urusan teman-teman di kalung B masalah KTP pun Busri juga membantu ya bantulah bantu saya cuma jangan kasih saya apa-apa saya cuma ingin kamu nggak dapat masalah lebih baik aman jangan sampai apa menyangkut kau pautkan negara lah biar aman orang Indonesia jadi kita itu rasanya kalau berbuatnya baik tapi dituduh hal yang nggak bagus itu yang nggak nggak enak nah justru inilah yang membuat saya sakit hati itu saya mendapat kabar dari organisasi bu saya ingin membersihkan nama ibu nama apa calo bandara saya aja nggak pernah berarti mbaknya itu sudah kenal baik sama ibu tapi diberita di luar sana namanya ibu yang dianggap calo bandara terus apalagi beli nasi ini beli nasi nasinya cuma nasi putih sama bakso gini 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 ini nasinya bu seri oh kadang itu jadi namanya sampai dipakai nah itulah oke jadi itu yang membuat saya kesel juga siap oke kalian ya semua anak Indonesia disini saya nggak nggak pandang bulu siapapun saya nggak mau tahu cuma saya intinya ingin menolong jangan sampai membantu ya membantu jangan sampai anak orang Indonesia ada dapat nama celek atau apa saya ingin sekali cuma itu nggak ingin apa-apa saling tolong menolonglah jangan dimanfaatkan gitu aja siap oh ya sama pesan tadi terakhir ya ibu Sri ibu Sri juga kan ngomong tadi yang yang apa mau sunat ya mau sunat sama mau pendidikan buat teman-teman yang anaknya ya yang anaknya ya mohon maaf refugees ya kalau kita sebutnya paper ya yang anaknya paper yang ingin sunat ya sunat sama tadi pengetahuan ya ngaji dan semuanya boleh hubungi ibu Sri ya gimana bagi mbak-mbak yang bagian yunglong manapun kalau anaknya ini kan kalau disini mungkin faktor karena pendidikan dengan ekonomi betul-betul yang bagi anak-anak yang di luar ya ini yang anaknya masih tiga tahun empat tahun mari kita ngadakan memang sekarang mulai merintis Alhamdulillah sudah ada nggak salah 15 orang yang sudah mengaji tapi saya inginkan bagi anak yang takutnya sopan santun kalau seandai suatu saat pulang Indonesia itu satu agama keduanya itu sopan santun sama siapapun omongannya itu biar yang saya inginkan semua dan ketiganya kalau yang belum hitan kita usahakan dihitan kita bantu ya kita bantu jangan sampai umur 20 belum hitan kasihan kita itu kasihan mendingan kita bantu ya Indonesia perlu dibantu tapi di sini kita harus memikirkan anak-anak yang ada di sini ya ada di sini dulu di sini yang lebih dekat ya bener-bener membutuhkan sebenarnya cuma kelihatannya Hongkongnya ada uang tapi sebenarnya memperhatikan 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 oke itu jadi dari Bu Sri mudah-mudahan teman-teman semakin waspada teman-teman semakin memahami dan tahu agar jangan mudah terperdaya jangan mudah kena masalah-masalah yang sebenarnya sudah harusnya tidak ada masalah gitu aja Bu Sri ya terima kasih atas ngobrolnya hari ini mudah-mudahan Bu Sri selalu sehat sehingga mampu menebar kebaikan semakin banyak dan semakin banyak terima kasih Bu Sri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih